Intro 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 Video ini di sponsore by Skillshare Hi guys, it's me Ken Julius Thank you for clicking this video Here we are, on my design room In this episode, we are going to continue our project Going 747 And we are going to make the dummy engines Like this This is 2 and this is 2 4 of them Dummy engines And also we are going to make a locking system For each segment Ok guys, here's the 3D model Of our project In this episode, I'm going to share with you The build steps for making This 4 dummy engines And also figuring out how to make Locking system for each segment Here I already make Some formers, but not finished yet That's for the next episode Of Boeing 747 build For making this design, I use blender Actually, I'm consider myself new for using this software And still need to learn more I just found out an interesting learning platform It's Skillshare It's an online learning community With lots of topics and cool classes You can learn new things Or learn more of your current skill Like this class about blender 2.8 Game vehicle creation By Darin Lyle The lessons is so detailed With steps and easy to follow Look at this, there's 124 lessons And also this You can send the result Of what you learn Together with other students I also found another interesting topic Beside blender Like learning arduino Or robotic Like this Making joystick You can use it for your RC plane Maybe And Skillshare is designed for learning And there is no ads Not like my video And this summer Skillshare offers 1 month free trial The first 1000 subscriber of my channel Will get 1 month free trial To get it Just click the link On this video description And you can start your creativity today Roll the foam by heating it with a heat gun And curve it with metal pipe like this ент ولet To get it Hot To Is selamat menikmati selesai 3-5 cm dan selamat menikmati dan tunggu 1 menit sampai selesai dan mengulangi prosesnya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 5 mm selamat menikmati 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 Di sini saya membuat pylon engine. Kemudian pembuatan menggunakan pylon 5mm. Terima kasih telah menonton! 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 nonton! hemat yang membuka c adding jemput jumping on! Di lainnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi ini putar untuk menonton! Dan saja menonton itu! Terima kasih telah menonton! Untuk bisa melakukan itu, saya perlu membuat slit kecil di atas untuk masukkan skru driver seperti ini Dan juga saya perlu membuat satu lagi di atas yang bawah seperti ini Tapi di sini saya akan membuat slit untuk skru driver di atas yang sama Saya sudah menggunakan sistem lock ini di DC3 dan Skymaster wing Sekarang kita mulai bekerja di atasnya Di sini saya membuat slit kecil seperti ini Dan di sini saya akan membuat slit kecil dengan menggunakan skru driver Jadi saya akan tahu di mana untuk menggunakan slit untuk menggunakan skru Dan kemudian menggunakan skru di atas Dan dengan menggunakan skru di atas, saya menggunakan skru di atas Sekarang saya akan menggunakan skru di atas Dan kemudian menunjukkan skru di atas Dan akhirnya saya menggunakan skru di atas Sekarang saya akan menggunakan skru di atas Dan kubah 9mm Ternyata itu memiliki lock dan tipe Saya hanya perlu menambahkan satu lagi di atas Dan juga bekerja di atas segmen yang lain Saya rasa kalian sudah mendapatkan idea bagaimana Untuk melakukan skru di atas Sekarang saya berada di tempat ibu saya Seperti yang anda lihat di sini Ini adalah rc model yacht Tetapi masih berjaya di atas Ini rc model yacht Ini dibuat oleh ayah saya Saya membantu dia dengan membuat peluang untuk hal Tetapi selanjutnya Dia menggunakan sebuahnya Masalah yang dia menggunakan Fliwood 3mm Dan juga beberapa EPC foam board Anda lihat di sini Ini sudah menutup dengan paint base Dengan melihat ini Selain itu memberikan saya inspirasi Untuk mencoba hal-hal yang baru Dan juga Apa jika saya membuat ini dengan Lepron foam atau polyfoam Bisa saya melakukannya? Oke, projek seterusnya Kita akan membuat rc model yacht seperti ini Saya akan teruskan Boeing 747 part 5 Setelah membuat rc model yacht Oke guys, terima kasih telah menonton Jika kalian suka video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan klik like button Dan juga jika kalian ingin menyokong ini Mereka bisa membantu Kami bersama channel ini Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!